Levi Perdana adalah salah satu jurnalis MGM yang sejak hari pertama ditugaskan di daerah gempa, yaitu di Cianjur. Kemungkinan sejak tanggal 21 November ya, Levi, kita ingin flashback, Levi, flashback ketika Levi pertama kali tiba di Cianjur. Apa yang Levi lihat dan bagaimana Levi memandang situasi saat itu di Cianjur, Levi? Jadi kemarin pas kejadian hari Senin itu, sebenarnya saya lagi libur, Mbak. Saya lagi libur, dikabarin sama kantor, ada gempa, dan saya juga lihat berita, terus langsung meluncur ke kantor gitu, Mbak, kira-kira satu jam dari Depok. Nah, sampai kantor, nyiapin alat, sampai lokasi kejadian itu jam 9 malam lebih. Tapi lokasinya saya nggak ke TKP, posisi gempa gitu yang ada korbannya, tapi saya lebih ke RSUD. Nah, di malam itu emang di RSUD ratusan orang memang berdatangan gitu, Mbak, para korban luka-luka, Mbak, termasuk ambulan. Kira-kira itu yang saya lihat di pertama kali saya datang hari Senin itu. Artinya Levi tiba di malam harinya, karena kejadian itu sekitar siang menuju sore ya, Levi ya. Malam hari ke RSUD dan sudah banyak korban di sana. Dan apa yang Levi temukan di sana? Apakah sudah ada stakeholder di sana? Apakah sudah ada pejabat yang datang ke sana dan mereka yang menangani gempa di sana? Di RSUD-nya, Levi? Kalau di RSUD sih pejabat setempat belum ada gitu, Mbak, karena itu baru hari pertama banget. Dan malam lokasinya juga masih belum bisa dikendalikan begitu warga yang datang itu masih berlumuran darah. Proses diobatinnya juga itu masih di area parkir depan RSUD gitu, dioperasi di situ, ditanganin di situ. Jadi masih cukup crowded begitu, Mbak. Jadi masih, gimana ya saya jelasinnya, masih kacau lah gitu proses koordinasinya semua segala macem. Jadi memang pejabat negara ataupun pejabat daerah belum bisa ke area terdampak. Nah, di hari kedua, ketiga pun baru terlihat adanya pemerintah daerah ataupun presiden di hari kedua atau ketiga. Kalau nggak salah itu datang. Selamat menikmati.